Selamat datang kembali di LOKITECK Hari ini saya akan mengembalikan motherboard ini dari ASRock, ASRock B660M Pro RS. Ini adalah salah satu motherboard B660. Saya membeli motherboard ini untuk Rp 125. Ini sekitar Rp 15 dolar lebih harga dari B560M Pro 4. Ya mungkin karena harga komponennya meningkat. Nah, ini masih salah satu dari motherboard B660 yang paling murah di pasar. Oke, mari kita lihat gambar motherboard ini. Dan kita akan melakukan unboxing dan test motherboard ini. Ini adalah spesifikasi dari web. B660 hanya mengembalikan PCIe Gen 4. Board ini memiliki satu slot M.2 Gen 4 dan satu Gen 3. Board ini juga mengembalikan Thunderbolt. Board ini memiliki 8 plus 1 power paste. Malahnya, set MOV tidak menggunakan ARMOS. Board ini ada jika kalau menjadi metro 1 cancel cari, Jika saya sudah tengok ruang, 2 M.2 SSD, 1 Gen 4 dan 1 Gen 3 Sampai kembali Sampai kembali Sampai kembali Sampai kembali Terima kasih telah menonton 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 1GB per second speed. The latest motherboard now already have 2.5GHz for their LAN speed. Well, for some country we still having the internet speed below 1000MB per second, 1000MB per second of the LAN speed is not a problem. But if your internet is already very fast, you may be wondering to get 2.5GHz of the LAN slot. Okay, overall, for 125 bucks, this motherboard is very good value. You can put 12700F in this motherboard without having the power issue. Also if you want to put like 12600K, you can also put in this motherboard, however you cannot overclock the CPU. Okay, that's all for me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.